Undian ini akan menjadi modal penting Eric Tenhek untuk menilai tim sebelum musim baru. Mari kita lihat pemeriksaan lengkap pertandingan, Bola Neters! 45 menit pertama berakhir dengan hasil imbang yang tak kena lelah. MU kemudian lebih tinggi pertama oleh Ahmad Diallo, Rayo disamakan oleh Alvaro Garcia. Pertandingan ini menandai kembalinya Cristiano Ronaldo ke lapangan. MU mencoba bermain sebaik mungkin, tetapi Rayo telah terbukti dapat memberikan perlawanan proporsional. Bola, Manchester United dipaksa untuk menggambar selama dinas Rayo Faikano dalam duel perah, musim, Old Trafford, minggu malam waktu Indonesia Barat 1 dari dua halaman. Permainan Rayo mencoba mengambil inisiatif serangan begitu pertandingan di awal. MU telah mengejar bola dalam 10 menit pertama, sampai akhirnya dikendalikan pertandingan perlahan. MU sepertinya mencoba membangun serangan dari belakang. Donny van de Beek memiliki banyak kesempatan untuk membawa bola, tetapi tidak ada peluang berbahaya sebelum menit ke-25. 30 menit dari pertandingan pencocokan, sejumlah uji coba MU tembakan masih terlalu mudah ditangkap oleh tim lawan. Ronaldo tidak benar, benar mendapatkan pasokan peluang dewasa. Tidak ada gol sampai akhir babak pertama. MU tidak dengan jelas bermain secara optimal. Beberapa peluang diciptakan, tetapi peraturan akhir buruk. Babak kedua, MU segera naik gas dan berhasil mengabaikan. Menit ke-48, tembakan keras tates dari luar kotak penalti muntah oleh penjaga gawang, bola liar kemudian disambut oleh dialol sontekan dari jarak dekat. Objektif Man United 1-0 Rayo Keuntungan Anda tidak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Rayo menyamakan kedudukan dengan tembakan keras Alvaro Garcia di sudut kanan atas. Objektif Man United 1-1 Rayo Kedua pelatih kemudian membuat sejumlah pemain di tengah babak kedua. Tempo pertandingan telah sedikit menurun, MU terus mencoba mencetak gol yang menentukan. Sayangnya, tidak ada tujuan tambahan sampai wasit bersiul. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang dengan skor 1-1.